Tuhan, bolehkah aku minta sedikit roti untuk makan hari ini? Sungguh, tidak ada yang bisa kuharapkan lagi selain Allah. Kemudian kau, Tuhan. Aku mohon. Cih, laki-laki botak dan jelek. Kau pikir aku ini bapakmu ya? Enak saja. Kau minta makan dariku. Ayo pergi sana. Kau tidak pantas di sini. Pergi. Tolong, Tuhan. Sedikit saja. Tidak. Tunggu dulu. Sepertinya aku mengenalmu, Tuhan. Bukankah engkau dulu adalah laki-laki botak sepertiku? Kemudian Allah menyembuhkanmu, lalu kau diberikan sapi sebagai harta yang paling kau sukai. Kok dia tahu ya? Bukankah hanya si Tabib yang tahu rasa ini? Jangan-jangan. Hei, kalau bicara jangan sembarangan ya. Aku seperti ini sejak dulu, dan hartaku adalah warisan dari ayahku. Kau tahu itu? Baiklah, kalau kau tidak mau mengakuinya. Ingatlah, jika kau berdusta, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti semula. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sapi-sapi, Tuhan. Semuanya, semuanya mati, Tuhan. Mati semua. Apa? Mati semua? Kenapa bisa terjadi? Apa ini? Ya ampun. Tidak, tidak mungkin. Tidak. Tidak mungkin. Ya Allah, aku menyesal dengan tindakanku. Semua hartaku telah menjadikanku lupa bersyukur. Maafkan aku ya Allah. Berilah aku kesempatan ya Allah. Berikan aku kesempatan sekali lagi ya Allah. Sekarang peternakan majikan kita berkembang pesat ya? Iya. Padahal majikan kita dulu hanya memiliki seekor kambing yang sedang bunting, ya kan? Betul. Itu pun karena ada orang dermawan yang memberikannya. Eh, apa yang kalian bicarakan? Eh, tidak. Tidak. Tuhan, ada yang ingin bertemu, Tuhan. Siapa? Seorang pengemis buta. Oh, suruh dia masuk. Baik, Tuhan. Tuhan, bolehkah saya meminta sedikit bekal untuk melanjutkan perjalananku, Tuhan? Oh, tentu saudaraku. Ini uang emas, ambillah sebanyak yang kau butuhkan. Ambillah. Hah? Tuhan kita memberikan orang itu uang emas banyak sekali. Iya, betul. Simpanlah hartamu. Karena aku tidak memerlukannya. Kenapa kau menolaknya? Padahal, tadi kau memintanya. Apakah ini masih kurang? Biarlah. Kalau begitu, akan kutambahkan lagi untukmu, ya? Tidak perlu, wahai hamba Allah yang baik. Sesungguhnya, aku malaikat yang diutus Allah untuk menguji dirimu. Apakah kau orang yang bersyukur atau tidak? Aku dulu datang memberikan obat penyembuh kebutaanmu. Dan juga kepada kedua temanmu yang berpenyakit kusta dan botak. Oh, ya? Kau masih ingat itu, kan? Bagaimana mereka? Tapi sayang, aku telah membalikkan mereka menjadi seperti semula. Kedua temanmu itu tidak pandai bersyukur hingga Allah memurgai mereka. Oleh karena itu, berbahagialah engkau dan jagalah dirimu untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Semoga saja Allah meridoimu. Dan ingatlah juga, tatkalah Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.